Intro Terkait dengan penanganan bencana kebakaran dan lahan yang terjadi di wilayah Pekanbaru, Riau, Satgas Mabes Polri dan Polda setempat melakukan upaya penegakan hukum kepada 249 orang tersangka yang diantaranya terdapat 6 korporasi. Direktur Tindak Bidana Tertentu Baris Krim Polri telah berada di lokasi kejadian untuk melakukan proses hukum terhadap beberapa korporasi pemilik lahan yang telah diberi garis polisi. Menurut informasi yang didapat, dipastikan daftar tersangka akan bertambah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal pada saat ditemui di gedung di Humas Polri, Jakarta. Satgas Mabes Polri terus bekerja melakukan upaya-upaya pemagaman. Sejak awal sampai saat itu, dari top manager tingkat Kapolres dan DIN sampai pelaksana. Banyak yang bermalam di lokasi-lokasi hotspot. Kita memaksimalkan kinerja itu. Nah, paralel dengan itu, Satgas Mabes Polri dan Gabungan dan Polda-Polda setempat yang ada kami telah melakukan upaya-upaya pemagaman hukum. Sampai saat ini ada 249 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini berproses. Di antaranya, di antara tersangka itu korporasi ada 6 yang tersebar di seluruh Polri. Barusan, sebelum saya melakukan keterangan pers ini, Direktur Tidana Tertentu, Barat Skrip Polri, sedang di lokasi untuk melakukan upaya-upaya prosesnya. Beberapa lahan milik korporasi di polis lain. Dan dipastikan akan bertambah tersangka dari korporasi ini. Ini adalah upaya keras dan pembuktian secara ilmiah dari Polri untuk melakukan upaya-upaya, jangan sampai ada lagi pembakaran-pembakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV.